Sekalian kali ini panen bunga kecobrang atau hoje yang warnanya pi, kemarin yang merah Nah kemarin kita sambal terasi, sekarang kita buat sambal matah Jadi nanti mentah semua, masuk Ini bahan-bahannya ada cabai, jeruk unik, daun jeruk urut Terus ada brimbing bulu, sebenarnya ini salah satu gak apa-apa ya Mau jeruk nipis atau brimbing bulu Kemudian bawang merah, serai Nah kalau sudah pakai cobrang, sebenarnya gak pakai serai gak apa-apa Karena ini aromanya nanti menggantikan serai Tapi biar lengkap pakai serai juga Dan kita rajang bunganya dulu deh Jadi paling enak tuh yang masih tunjuk seperti ini Kemudian tak kupas nih dengan sekalian, biar bagian kerasnya dihilangin Ini kulit luarnya ini udah awan Kita kupas sampai yang bagian empuk atau lembutnya Kita belah dua Dalamnya seperti ini Aromanya Kita ambil yang empuknya aja Dan nanti kita cincang kasar Tepis-tepis ya Sudah luas belum gak? Hei Terus baunya Terus naun, jeruk Kita untel-untel Kita rajang lembut Maaf ya Biasanya gak burih karena Kepun seada Gak boleh cep-cep ya Terus bawang merah Ini selera sih Mau tebal-tebal atau tipis Kalau bawang merah Ada yang suka tebal Ada yang suka tipis Yang kita masukkan Nah nanti ini kita siram pakai minyak panas Kita kasih garam Sedikit gula Terus minyak panas Serehnya Serehnya juga Diambil bagian yang empuknya Kalau ini keras Kita kupas Kepas lagi Sereh ini tipis banget Kalau bisa Supaya Tidak alon Sereh ini Terima kasih telah menonton! 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 kita coba ya bismillahirrahmanirrahim hikmat banget enak ada semaksimnya ada gurih-gurihnya ada rempah-rempahnya ada lengung-lengungnya oke sobat sekalian Fahri makan sambal matah kecomrak tadi terus Fahri ada sayur daun geddi atau nama ilmiahnya Abel Moscus Manihot ini masih keluarga kebang sepatu daunnya seperti ini seperti daun jimeng ya Abel Moscus Manihot daun geddi kalau orang manadu biasanya buat bubur manadu atau buat gulai nah tadi Fahri ini oh saya pakai terasi ternyata enak juga rasanya hampir kayak daun ubi jalar bismillahirrahmanirrahim Fahri nggak pakai laut bulu gambar matah sama nasi rasanya gimana ya mantap terus daun geddi agak berlendir tapi masih terpondisi lah justru dengan banyak lendir ini menindikasikan bahwa daun geddi ini seratnya sangat banyak jadi coba sekalian yang sering sembelit nyayu ini lancar udang mantap tadi penasaran dengan bunga temulawat katanya bisa dikonsumsi hari akan coba membuk lalap ya coba ini rasain nggak pakai apa-apa dulu rasanya cenderung tawar nggak ada pahitnya nggak ada begirnya ini ada kas kasar rempah-rempah jadi dah nggak sedikit kasar ternyata ada kayak bulunya gitu di permukaannya itu kalau yang lebih mudah lebih enak ya ini udah telah sih metiknya teman ini kesukaan adminnya Fahri Orti oh no sambelnya kurang guys sinta jadi ibaratnya makan nasi sesama-sama mata aja tanpa lauk itu sebenarnya udah enak banget ini alasnya pakai daun pisang valigata tapi yang kuning Aurea pisang valigata yang kuning ini lebih jarang dibanding yang putih enak hee buah luah udah luah 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 Terima kasih.